Halo Sobat Balai Kota TV, saya Yulia Danetno melaporkan langsung dari Skepak Kota Padang yang baru saja diresmikan pada hari ini di Pantai Muara Lasa. Pantai Muara Lasa 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 salah satu yang terbaik juga untuk di Indonesia karena memang dibangun spesial oleh skatepark builder dari Lab Skate memang khusus untuk rancang membangun skatepark di Indonesia maupun di luar negeri dan harapan kita dengan adanya ini tentu saja tadi terima kasih banyak kepada pemerintah kota Padang melalui dinas perusahaan terkhusus kepada PJ Wali Kota Padang Mbak Andri Algamar dan ini merupakan sebuah ajang fasilitas kepada generasi muda untuk dapat berkreasi untuk menyalurkan adrenalinnya daripada ke arah yang tidak bagus, penakalan remaja, terutama narkoba tawuran kalau kalian memang anak muda bernyali silahkan main skateboard daripada merusak, daripada mengganggu ketertiban lebih baik main skateboard karena ini menyebabkan sebuah ajang sport turism juga dan sekarang menjadi olahraga prestasi dimana skateboard juga sudah dipertandingkan di olimpiade asian game, sea game bahkan di pond dan kita baru saja kembali dari pond beberapa bulan yang lalu dimana skateboard Sumatera Barat khususnya dari kota Padang kita menyumbang dua medali perang itu tanpa ada skatepark saja kita punya prestasi ada 2013 kita punya Rino Herman yang juara nasional wakil Indonesia ke Amerika ke Wild in the Park nah itu belum ada skatepark kebayang dengan adanya fasilitas yang sangat cantik ini yang luar biasa ini tentu ke depan akan ada Rino Herman yang lain ada Aldi yang lain ada Sadik dan Alivia yang lain dan ini menjadi ajang untuk anak-anak muda generasi muda untuk dapat mengasah dan menyalurkan bakatnya sehingga menjadi prestasi dan menjadi apa namanya tempat untuk berkumpul dan juga ada kolerasinya antara skateboard dan selancar dimana ada tadi Pak Gadis Perwisata menyampaikan begitu banyak orang yang berselancar kementawai tapi di Padang hanya numpang lewat tidak bermukim atau tidak bermalam beberapa hari di Padang jadi dengan ada ini harapan kita sekian persen dari peselancar bisa mampir dulu di Padang bisa menikmati ini dan itu akan berdampak secara sosial kepada masyarakat sekitar kepada PAD tentu saja sekarang saya sedang bersama dengan salah satu skateboarders Padang atas sama siapa Kak? M. Nabila Alvaro bagaimana tanggapan kakak telah tersedianya skatepark yang salah satu terbaik di Indonesia? menurut saya paling pertama adalah mengucapkan terima kasih kepada pemerintah telah membuat skatepark di kota Padang ini yang dimana sebelumnya kami para skateboarders Padang sangat khususan untuk memimplementasikan skill-skill kami dan latihan-latih kami untuk mencari spot untuk bermain skate nah sekarang setelah dibuatnya skatepark di kota Padang mempermudah kami para skateboarders Padang untuk bermain dan mengimplementasikan permainan-permainan kami demikian laporan terkait event Skateland 2024 yang dilaksanakan di skatepark kota Padang saya Yulia Naretno bersama Hafiz Samudera dan Rizkan Morivo melaporkan untuk Balai Kota TV selamat menikmati selamat menikmati